Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MMA Channel yang membahas dan mengulas Kabar-kabar terbaru terupdate seputar dunia MMA Khususnya UFC Di video kali ini kita akan bahas tentang Sosok bintang baru Yang telah mengultimatum boss UFC Dana White Dia adalah Belal Muhammad Nama Belal Muhammad kian meroket di tangga Peringkat petarung terbaik kelas welter UFC Kemenangan atas Stephen Thompson pada bulan Desember ini Resmi menahbiskan jagoan UFC berdarah Palestina tersebut Sebagai petarung top 5 Langkah lebih jauh lagi kini dipandang oleh Belal Muhammad Raja kelas welter UFC Kamaru Usman Praktis menjadi buruan utamanya Untuk itu, belakangan Belal Muhammad kembali terpantau Mengultimatum boss UFC Dana White Berbicara dengan TMZ Sport Belal Muhammad mengultimatum Dana White Sembari mengklaim UFC telah salah melambungkan nama calon bintang baru Dana, saya tahu Anda akan melihat video ini Anda punya waktu 4 pekan untuk memikirkannya Begitu diujar oleh Belal Muhammad Seperti dilanjir dari MMA News Saat benar-benar memikirkannya Anda akan sadar Bahwa tidak ada petarung lainnya Yang mempromosikan diri mereka seperti saya Saya adalah orang yang tidak hanya pandai bicara Namun juga pandai bertarung Saya adalah orang yang siap bertarung dengan lawan terberat Menjadi yang terhebat diantara yang terhebat Dan berbicara dengan yang terhebat Saya adalah pria yang punya itu semua Anda sekalian yang berada di sana Telah salah melambungkan jagoan lainnya Begitu kata Belal Muhammad menambahkan Melanjutkan ultimatumnya Muhammad lantas mencibir penantang ranking ketiga di kelas welter UFC Yaitu Leon Edwards Ketimbang nama Leon Edwards Muhammad menegaskan bahwa Dirinya yang lebih layak disabung dengan Kamaru Usman selanjutnya Leon sudah tidak pernah bicara hal-hal menarik dan konyol Dalam setidaknya 10 tahun terakhir Setiap dia membuka mulutnya Hal-hal bodoh saja yang selalu keluar Saya adalah orang yang seharusnya Anda lambungkan Begitu kata Belal menambahkan Belal Muhammad memang punya dendam tersendiri Dengan sosok Leon Edwards Bagaimana tidak Pertarungan pertamanya dengan Edwards berakhir tidak menyenangkan Dinyatakan no contest atau tak berpemenang Belal Muhammad kala itu menerima colokan mata dari Edwards Untuk mengumbur kenangan tak menyenangkan itu Belal Muhammad terus menantang Edwards Demi mengadakan duel ulang Namun Edwards masih tutup mulut Tak membalas tantangan tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.